hai hai oke masih Jepang nih bos nih di depan kalian tuh ada tuh pj38 umumnya kalian kan familiar dengan pj34 dari Sudkok karena 38 nya itu di OM itu udah familiar banget khususnya buat Yamaha Honda ya kan di sini saya akan review nanti bos Kenapa PC ini saya konten padahal pj38 saya berapa kali masukin yang OM atau non Sudkok yang 38 38 itu OM 34 itu Sudkok karena di OM saya belum pernah lihat 34 pj yang pernah lihat bisa komen bos disini bos kita sama-sama sering ilmu cuma seyakin-yakinnya saya belum pernah dapat dan lihat yang 34 OM nah ini 38 ini kenapa saya pilih karena ini yang short dan saya konten kalau 38 yang biasa enggak atau short kan pendek ini short dan ini short ya kan enggak short kan kita cek ini OM atau gimana ini cek lagi di ini punya apa-apa yang punya karbunya beli OM motornya diganti dengan substitusi Sudkok ini punya apa-apa ini adalah punya Honda RS 125 dan 250 familiar di tahun 97-an ini kartu di bawahan OM nya kita akan review kenapa 250 sama 125 kok sama-sama pj38 short itu sebenarnya kalau 38 itu itu familiar untuk 125 sama-sama dulu ya tentang kenapa kok sama-sama kurangnya dipaksakan harus 38 konten yang enggak emang 38 ya saya 125 yang ini TMX 38 TMX 38 38 itu 125 untuk yes dan yang ini ini PWK 38 tapi ini PWK enggak paham jadi untuk saya 250 jadi yang sebelah sini untuk yes 125 dan ini yes ya dua setengah sama-sama 38 ini bersama yaitu untuk tc-tc Honda RS 125 dan 250 kita akan cek ini yang 125 simpel inilah kelihatannya ini enggak Hai nah terus ada lagi yang ini nih ini hadirnya bisa mencukup ada penting lebihnya dan ini enggak di sini sama di sini di sini di sini di sini ini enggak berat ini tc250 sama tc250 dan yang ini Hai itu secara persisnya yang bisa saya jelaskan karena saya beli kartu ini saya cek beda terus saya dalami lagi ternyata yang saya beli ini 250 dan yang ini 125 oh sorry ini 125 dan saya ingat beli di iklannya itu oh ini yang 250 dan ini 125 secara saya belinya aja maka bisa belajarin lagi itu lanjut lagi ini nih masuk ke sini ini umumnya peceran ada di sini ada setelan tulisannya kayak gini Ayo apa Ayo ya gua tahu nih keping atas ini tulisan apa tuh artinya apa karena di sini enggak ada setelan gasnya cuma ada setelan angin ini setelan angin setelan gasnya enggak ada Ayo apa tapi di sini ditutup bukan ditutup ini dimiling hilang semua bos gue pengen sekali-kali kan komen tuh kelihatan pindah semuanya bos Ayo udah lanjut lagi Hai selanain yang kedua tuh lubangnya sambil setelan angin tuh lumangnya tuh asal dari anginnya hidupan kuningan dan Hai ini juga beda tuh ujungnya tuh kan di lulus dan ini pengkok kuat kabelnya ini PC familiar di tahun 90-an bos buat kalian yang kami lihat dengan PC itu biasanya umum di tahun 90-an habis itu keluar PPK ya kan PC itu enggak ada seri kompetitor di Mikuni nya kalau PE ketemu VM TM ketemu PWK tapi PC berbeda jadi ini digainkan yang enggak ketemu seri kompetitor dari Mikuni yaitu PC sama PWM Hai Nah kita lanjut lagi kita akan ini kita cek kita cek di sini tuh ini jarum Hai diberikan dia putih berarti ini OM kalau gold itu suku mungkin juga kalian kalau beli bekas dapat gold kalau bekas jangan ditanya putih apa gold biasanya kalau bekas itu dari yang punya motor dari OM nya diganti dengan substitusi punya suku yang gold itu dia ini kenapa saya beli ini pertama ini garpu yang merupakan suku setahun lama bos saya pernah dapet pertanyaan di kok keri gue ada garpu kayak gini gak? tau kok keri kan? saya pernah nanya ada pernah ke saya ada garpu eh jesot gak? disitu saya coba cari tapi gak pernah ketemu akhirnya ketemu juga dan banyak menjadi suku suku set pada jamannya tapi emang karbunya no jubillah susah banget nyarinya bos buat kalian yang pernah nanya bagi aku ini silahkan komen bos karena ini salah satu garpu langka jadi kalau dibilang siapa yang pernah pakai pasti sedikit tapi ini garpu suku set karena dulu kan gini patokan otomotif kadang tuh nyari apapun tentang motorsportnya contoh special engine pakai YZ ini pakai TZ pakai Honda RS 125 ini kan terus Yamaha pakai TZ 125 terus pakai sekarang NX dan lain-lain partnya pakai apa aja karena motor itu diperuntukkan untuk balap langsung bos jadi kita tuh cuma wah ngesugas ini pejalan-pejalan kalau dipakai motor kita jadi kencang jadi kencang yang selalu dipakai sama mekanik kan sederhananya seperti itu walaupun gak semua ya sebagian mekanik kan maunya udah dipikirin sama Jepangnya langsung jadi kita tinggal ngekas aja kargunya udah dipilihin mana yang bagus pengapiannya mana yang bagus beleknya mana yang bagus makanya belek-belek motorsport saya kena lari untuk motor-motor sanmori kita itu aja bos jadi mekanik kan udah pede dengan risetan Jepang itu lah pakai itu aja yang jelas kualitasnya walaupun dana kutip gak semua mekanik bisa menemukan settingannya dan sebagian banyak yang ketemu oke sekian video dari saya tentang pc38 shot belum di vendor ini belum sih? belum? udah kita akan tutup setelah kita cek vendor ini kan gak ada gak ada karbu yang fix fix itu 28 ya asli 28mm vendor ini bisa jadi 27 bisa jadi 28, kalau 38 ya gak murni 38 bisa jadi itu 38, sekian dan 27, sekian tapi pembulatannya jadi 38 ini kita venturi luarnya berapa? venturi dalam bagian luarnya adalah 38, 77 yang iya fix kan ya fix 38 38, 77 itu bagian luarnya bagian dalamnya pasti lebih karena bagian dalam karbu pasti dirembar ya ya kan ya kan kalau lagar itu kan bentuknya kerucut ya gitu seperti trompet jadi dari gede kenecil biar apa? biar bisa kayak hisap dengan sembunan dan lebih baik oke? sekian pilih dari saya mungkin bagiannya bisa cek langsung di memberasih.com biar lebih murah join member aja bos soalnya agak slow ya ngontennya bos capek bener muter-muter di Jepang itu nyari barang-barang gitu tuh tuh ini kayak gini-gini belum sekumpul semua belum di dalam-dalam tuh kan ini karbu nanti juga saya konten lagi ini banyak karbuannya aneh banyak spepat aneh-aneh di Jepang nanti saya akan konten setelah konten ini bos masih di Jepang dan tonton terus channel setelah ini saya akan konten banyak parang-parang aneh-aneh bosku thank you